Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menginstal peta dem di Garmin Basecamp jadi ada beberapa software yang diperlukan diantaranya adalah mapset toolkit cgps-mapper dan game uptool langkah yang pertama adalah kita install dulu cgps-mapper diinstall sambil ditunggu penginstalannya selesai nah next finish kemudian dilanjutkan dengan game uptool silahkan diokkan di nextkan dan ditunggu sampai selesai nah setelah finish ini ada mapset toolkit yang berada di dalam rar tinggal di ekstrak saja keluarlah satu file yang berwarna hijau mapset toolkit nah setelah itu kita tampilkan di toolbar nah sekarang dibuka peta demnya Biasanya ditaruh di C dengan folder my map kemudian navigasi.net kemudian di sana ada dem 3.70 di Scroll sampai ke bawah lihat ada enam file yang paling bawah enam dan tujuh file 123456 file file tersebut di delete setelah di delete buka mapset toolkit dan pilih select img img atau image nah dibuka kembali folder dem yang ada di C tadi kemudian setelah itu selesai select all dan add nah kita tunggu sampai selesai kecepatan ini bergantung dengan prosesor laptop atau komputer masing-masing tunggu saja sampai selesai nah apabila sudah selesai kita pilih mapset directory ini adalah tempat penyimpanan peta dem yang akan kita buat saya buat dengan folder yang sama dem 3.70 kemudian mapset name kita beri nama di sini saya berikan nama dem 3.74 karena versi mapnya adalah 374 family ID saya isi dengan 6205 kemudian copyright info boleh diisi atau tidak kemudian tgp file kita cari sini tgp file berada di posisi my maps navigasi.net dan Garmin karena sebelumnya saya menyesal peta Garmin versi 374 nah setelah itu kita arahkan cgps mapper ke folder cgps mapper yang berada di program file x86 kemudian game uptool juga berada di folder program file x86 kita cari folder game uptool setelah itu kita buka ada gmt dan ada gmt.exe kita pilih setelah itu semua install imabsource kita centang dan klik start apabila ada notifikasi pencet yes tunggu sampai selesai apabila sudah selesai tinggal dibuka Garmin basecam nya nah disini akan membutuhkan waktu sedikit lama untuk meloding peta dem atau peta kontur yang baru diinstal kita pilih maps kemudian pilih kita dem yang 3.74 nah laptop akan membaca file peta tersebut mungkin akan memakan waktu beberapa menit karena akan loading kita tentu saja nah disini adalah peta kota curup atau kota kelahiran saya dilihat dari peta dem maka akan kelihatan itu garis yang berwarna ababu dan berwarna hijau disertai dengan kontur nah artinya peta dem yang diinstal tadi sudah berhasil diinstal dengan dipencet icon 3d maka peta otomatis akan berubah menjadi peta 3 dimensi nah ini peta 2 dimensi lagi tetapi disini petanya berwarna hijau apabila ingin diganti dengan background putih kita buka lagi map set toolkit kemudian pilih peta dem yang tadi kemudian edit kemudian tp-file kita delete dan apply dan ok nah maka peta yang tadi kita install akan berwarna putih dan hanya tinggal garis konturnya saja nah ini adalah peta dem tanpa tp-file bawaan garmin jadi petanya akan selalu berwarna putih dan hanya ada garis kontur itu adalah cara penginstalan peta dem atau peta topografi di Garmin Basecamp demikian tutorial penginstalan peta dem atau peta kontur di Garmin Basecamp salam navigasi sampai jumpa lagi selamat menikmati